Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjong asyo Apa kabar kalian? Semoga kita semua sehat selalu ya Pada hari ini Kita akan membahas materi tentang Menggambar ragam hias Apa sih ragam hias itu? Nah, kalau lagi ngomongin menggambar ragam hias Yang pertama kita harus ketahui adalah Prinsip menggambar ragam hias Ragam hias disebut juga ornamen Yang berasal dari kata orner Yang berarti menghiasi Apa sih tujuan dibuatnya ragam hias? Oke Ragam hias merupakan salah satu karya seni rupa Yang sengaja dibuat untuk tujuan Sebagai hiasan pada suatu produk Agar menjadi lebih indah dan bermakna Apa sih fungsi ragam hias? Emang ragam hias punya fungsi ya? Punya dong Ragam hias dalam seni rupa dapat berfungsi mengisi kekosongan suatu bidang Dan juga memberi fungsi simbolis Kemudian bagaimana penyusunan ragam hias? Berikut ini Ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias Sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias Hmm? Motif hias? Pola hias? Hah, bingung deh Gimana sih pengertiannya? Oke Pengertian motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar Dalam perwujudan ragam hias Yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan Seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan alam benda lainnya Kemudian Kalau pengertian pola hias gimana sih? Nah Pola hias merupakan unsur dasar Yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu hiasan Jadi Kesimpulannya Ragam hias itu apa sih? Gimana sih? Oke Ragam hias adalah susunan pola hias yang menggunakan motif hias Dengan kaedah-kaedah tertentu Pada suatu bidang atau ruang Sehingga menghasilkan gambar atau bentuk yang indah dan bermakna Ada nggak sih jenis-jenis ragam hias? Ada dong Jenis ragam hias dikelompokkan menjadi lima Yang pertama Ada ragam hias geometris Yang mencakup pilin, meander, tumpal, kawung, dan swastika Kemudian yang kedua Ada ragam hias manusia Yang ketiga Ada ragam hias hewan Yang keempat Ada ragam hias tumbuhan Dan yang terakhir Ada ragam hias alam benda Yang mencakup air, api, batu, gunung, awan, dan juga matahari Media menggambar Apa sih media itu? Nah media itu merupakan bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk Bahan untuk menggambar ragam hias Apa aja sih? Yang pertama ada bidang gambar Dan yang kedua ada pewarna Kemudian alat untuk menggambar ragam hias Ada mistar, jangka, kuas, dan juga palet Kemudian Teknik menggambar ragam hias Ada dua Yang pertama teknik mistar Dan yang kedua ada teknik manual Yang terakhir Ada prosedur menggambar ragam hias Apa aja sih prosedurnya? Yang pertama kita harus menyiapkan bahan dan alat Yang kedua kita harus menentukan tema ragam hias yang akan kita gunakan Yang ketiga Kita harus menentukan teknik menggambar Kita mau pakai teknik mistar atau teknik manual Yang keempat Kita harus menentukan bidang ragam hias Yang kelima Kita harus membuat sketsa ragam hias Yang keenam Kita harus mewarnai ragam hias Yang terakhir Yaitu penyelesaian akhir tentunya Oke Jadi sampai sini dulu videonya Kalian lanjut ke video selanjutnya ya Atau lanjut ke materi selanjutnya Selamat belajar Dan stay healthy guys Tetap di rumah aja ya Untuk menjalani Semua aktivitas kalian Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb